Intro Halo semua, people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Hari ini kita akan membahas alur film Fall tahun 2022 Film ini menceritakan tentang 2 orang wanita Yang karena sangat ingin viral Akhirnya ia pun nekat melakukan aksi-aksi ekstrim Yang hal itu membuat mereka berada dalam bahaya Seperti apa filmnya? Oke langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri Yang sedang melakukan panjat tebing Mereka adalah Becky dan suaminya Selain mereka berdua terlihat juga sahabat Becky yang bernama Hunter Yang ternyata juga ikut Namun ia berada jauh lebih atas daripada mereka berdua Mereka bertiga memang menyukai olahraga ekstrim seperti ini Terlihat Becky yang mulai ragu akan aksi tersebut Namun si suami berusaha meyakinkan istrinya Kalau mereka akan baik-baik saja Singkat cerita, ketika si suami ingin meletakkan alat pengait di sebuah lubang Ia tiba-tiba dikejutkan dengan adanya seekor burung Sehingga membuat ia terjatuh Untung saja ia memakai pengait tubuh sehingga ia tertahan di sana Namun karena terlalu berat dan posisi pengaitnya juga tidak erat Akhirnya ia pun jatuh Setelah kematian sang suami Kini Becky menjadi tak punya tujuan hidup lagi Ia seringkali meminum alkohol untuk meringankan kesedihannya Namun semua itu rupanya tidak terlalu berarti Bahkan ia pun tak mau mendengarkan apa yang dikatakan ayahnya Sesampainya di rumah Becky kembali meneguk alkohol Sambil melihat abu suaminya yang masih tersimpan rapih Keesokan harinya Ia kedatangan seorang tamu Yang tak lain dan tak bukan adalah sahabatnya sendiri yaitu Hunter Sama seperti Becky Hunter juga mengaku terpukul setelah kematian suami Becky Oleh sebab itulah ia mengambil waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri Namun saat ini Hunter sudah berhasil mengobati traumanya Dan siap untuk memulai petualangan kembali Untuk mengobati kesedihan Becky Hunter kemudian mengajak Becky Untuk memanjat sebuah tol radio yang tingginya mencapai 2000 kaki Atau sekitar 600 meter Dan disana juga lah Hunter menyuruh Becky untuk menyebarkan abu jasad dari sang suami Dari tower tertinggi itu sehingga ia bisa tenang Awalnya Becky menolak ajakan Hunter karena ia merasa masih belum siap Namun pada akhirnya Ia pun lulu dan setuju untuk memanjat tower tersebut Singkat cerita Keduanya pun akhirnya berangkat menuju lokasi tower itu Tower itu terletak di sebuah padang rumput kering yang lumayan jauh dari keramaian Oleh sebab itulah mereka pun membutuhkan waktu sekitar 6 jam perjalanan Untuk sampai di tempat tersebut Di tengah perjalanan Becky dan Hunter berhenti di sebuah motel Untuk beristirahat disana Keduanya pun bertanya pada seorang pelayan tentang jarak tower radio itu Apakah masih jauh dari lokasi sekarang? Dan si pelayan pun menunjuk sebuah lampu kedap-kedip Yang merupakan lokasi dari tower tersebut Sebelum melanjutkan perjalanan Becky memutuskan untuk mengisi daya ponselnya sampai full Agar ia tidak perlu mengisi dayanya lagi Disini Hunter kemudian menunjukkan sebuah trik kecil Dimana mereka bisa mengisi daya ponsel Dengan memanfaatkan lubang pada lampu itu Keesokan harinya Becky dan Hunter pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tower radio Selama perjalanan itu Hunter selalu mendokumentasikan perjalanannya Karena nantinya dokumentasi itu akan di upload di channel Youtubenya Karena tak fokus Keduanya hampir saja tertabrak oleh truk Ini seakan menjadi pertanda Akan terjadi hal yang buruk untuk mereka berdua Singkat cerita Mereka akhirnya sampai di tower tersebut Lokasi itu terlihat ditutupi oleh pagar lengkap Dengan papan peringatan Agar tidak ada orang yang memasuki kawasan tersebut Namun karena sejak awal mereka bertujuan untuk memanjat tower itu Jadi mereka pun nekat melewati pagar pembatas Akhirnya keduanya pun sampai di kaki tower Hunter terlihat sangat excited Dan segera memasangkan tali pengaman untuk mereka berdua Melihat ketinggian tower membuat Becky merasa ragu Sehingga ia pun berniat untuk mengurungkan dirinya Namun lagi-lagi Hunter berhasil membujuk Becky Dan meyakinkannya kalau semuanya akan baik-baik saja Keduanya pun mulai menaiki satu persatu Anak tangga yang mengarah sampai ke puncak tower Dan dapat dilihat kondisi tower itu sangatlah rapuh Dan tidak kokoh Mengingat tower itu memang sudah tua Dan tidak terurus lagi Tapi meskipun begitu Hunter dan Becky tetap nekat menaiki tower Tanpa memperdulikan kondisi tower tersebut Di tengah perjalanan terlihat Becky yang gugup pun Terus disemangati oleh kawannya itu Dan tanpa disadari Satu persatu baut pada tower mulai berjatuhan Akibat si Hunter yang menggoyang-goyangkan tangga itu Untuk menakuti si Becky Setelah melewati semua anak tangga Keduanya pun akhirnya sampai di puncak tower Mereka pun kemudian merayakan keberhasilan itu Dengan mengabadikan momen Mulai dari selfie Membuat video dengan ponsel Sampai mengabadikan momen bergelantungan Di atas ketinggian Dengan menggunakan sebuah drone Becky kemudian menyebarkan abu suaminya Dari atas ketinggian tower itu Setelah melakukan semuanya Keduanya pun kembali bersiap Untuk menuruni tower tersebut Dengan tali pengaman Yang terpasang pada keduanya Becky pun mulai menuruni tower Dan kini giliran ia Yang membawa tas Karena baut dari tangga Tadi sebagian besar sudah terlepas Akhirnya ia dan anak tangga itu Akhirnya jatuh yang membuat Becky Bergelantungan di atas ketinggian itu Dan saya pun ikut merinding dibuatnya Untung saja hunter yang menahan Becky pun Menarik Becky kembali ke puncak tower Setelah melihat semua tangga telah jatuh Becky pun mulai panik Karena mereka akan terjebak di sana Posisinya yang terlalu tinggi Membuat mereka tidak bisa mendapatkan sinyal Sehingga mereka kesulitan Untuk mendapatkan bantuan Dan yang lebih parahnya lagi Tas, barisi air, drone dan semua Peralatan mereka Ternyata jatuh dan tersangkut Di pemancar tower itu Di tengah kepenekan itu Hunter berusaha tetap tenang Dan karena bantuan dari Pak Sutradara Ia berhasil menemukan sebuah teropong Dan sebuah flare gun di sana Flare gun itu nantinya bisa digunakan Untuk mencari bantuan Karena keduanya terlalu sibuk Memikirkan jalan keluar Mereka bahkan tidak menyadari Kalau paha Becky telah terluka Hunter pun dengan cepat menutupi Luka tersebut Dengan menggunakan kemeja miliknya Setelah beberapa jam terjebak Becky pun menyadari Bahwa mungkin saja Di bawah sana ada sinyal Mereka pun akhirnya sepakat Untuk membuat postingan Permintaan tolong Dan menurunkan ponsel Hunter Dengan menggunakan tali pengaman Sayangnya meskipun mereka Sudah berusaha menurunkan ponsel Sampai ke batas terendah Mereka tetap tidak bisa mendapatkan sinyal Tak ingin menyerah begitu saja Mereka pun sepakat untuk menjatuhkan Ponsel Hunter berharap Di bawah sana postingan Permintaan tolong mereka akan terkirim Ponsel Hunter kemudian Dimasukkan ke dalam sepatu Untuk memastikan ponselnya Tidak rusak Saat sampai di dasar tower Sambil menunggu bantuan Hunter pun menggunakan teropong Melihat sekeliling berharap Ada seseorang yang mungkin Melewati lokasi tersebut Tanpa sengaja Becky melihat sebuah Tato angka di kaki Hunter Yang selalu disebutkan Oleh mendiang sang suami Namun saat itu Becky tidak ingin terlalu Memikirkan hal itu Karena yang terpenting sekarang Bagaimana caranya mereka bisa turun Dan selamat dari tower tersebut Tak lama kemudian Hunter pun melihat Seorang lelaki yang berjalan Bersama anjingnya Mereka berdua pun berteriak Meminta tolong Bahkan Becky Sampai melemparkan Kedua sepatunya Untuk menarik perhatian lelaki tersebut Sayangnya lelaki itu Tidak mendengar mereka Sehingga ia pun pergi Begitu saja Tendapat dilihat Kalau ponsel Hunter di bawah Ternyata telah hancur Menandakan Kalau mereka gagal Mendapatkan bantuan Lelaki yang tadi Tidak mendengarkan suara Becky Membuatnya hampir saja Menembakkan flare gun itu Namun ia dicegah oleh Hunter Karena menurutnya Menembak flare gun Di siang hari Sangat sulit Untuk dilihat oleh orang Hunter pun menyuruh Becky Agar menembakkan flare gun Saat menjelang malam Agar lelaki tadi Bisa melihat sinyal mereka Saat malam tiba Mereka pun bersiap Untuk menembakkan flare gun tadi Siapa sangka Tembakan itu Membuat lelaki itu Dan temannya di sana Menyadari keberadaan mereka Kedua lelaki itu Pun mendekati lokasi tower Sambil membawa Beberapa peralatan Namun ternyata Bukannya menyelamatkan Becky dan Hunter Kedua lelaki itu Malah mencuri mobil Hunter Dan pergi Begitu saja Rasa putus asa pun Kembali Menyelimuti Mereka berdua Malam ini Mereka terpaksa Harus menginap Di atas tower Dengan kondisi Dehedrasi Kelaparan Dan kesakitan Di tengah keheningan malam Becky memberanikan diri Untuk menanyakan Apa maksud tato Di kaki Hunter Karena sudah tidak mungkin Menutupi semuanya lagi Hunter pun akhirnya Mengakui Kalau ia sempat berselingkuh Dengan suami Becky Sebelum dia menikahi Becky Hunter meminta maaf Pada Becky Karena ia sudah mencintai Suaminya Ia benar-benar Sudah menyesali Perbuatannya Dan ia juga sudah Melupakannya Sejak ia menikah Dengan Becky Mendengar hal itu Becky pun mencoba Memaafkan Hunter Karena semuanya Juga sudah berlalu Keduanya Kemudian teringat Pada drone Yang ada Di dalam tas Keduanya berpikir Kalau mereka Mungkin bisa Menggunakan drone itu Untuk mendapatkan Bantuan Nah karena Dronenya berada Di bawah Jadi Hunter pun Memutuskan Untuk turun Mengambil drone tersebut Setelah mendapatkan Tas mereka Hunter pun mencoba Kembali naik Dengan bantuan Becky Sayangnya Karena genggaman Hunter tidak terlalu kuat Gagamannya pun terlepas Sehingga ia pun Terjatuh Untung saja Ia masih bisa Berpegang pada Tas mereka Sehingga Becky pun berhasil Menariknya Kembali ke atas Setelah itu Becky mencoba Menggunakan drone Untuk mengirimkan Secari kertas Dengan pesan Meminta bantuan Ke motel mereka Sayangnya Baru diterbangkan Beberapa detik Drone itu Tiba-tiba Kehabisan daya Sehingga Becky Terpaksa Mengambil kembali Drone tersebut Malamnya Becky yang tadi Terbangun dari tidurnya Dikejutkan dengan Hunter yang tidak Berada di dekatnya Dan pada saat Becky mengecek ke bawah Ditemukanlah Hunter yang sudah Tak bernyawa Akibat terjatuh Di sana Di hari berikutnya Ia kemudian Teringat pada Trik yang Diajarkan oleh Hunter Tentang bagaimana Cara mengisi daya Dengan menggunakan Lubang pada Lampu Becky pun Nekat memanjat Lebih tinggi Untuk mengisi Daya drone tersebut Sampai penuh Selama satu jam Lebih Becky menahan Posisi itu Untuk memastikan Drone mereka Terisi sepenuhnya Sesekali Ia pun diserang Oleh burung Pemakan bangkai Karena burung itu Mencium aroma darah Dari kaki Becky Yang terluka Namun untungnya Dengan segala perjuangan Becky pun Berhasil mengisi Daya drone Sampai penuh Keduanya Kemudian bersiap Untuk menerbangkan Drone itu Sampai ke Motel terdekat Namun lagi-lagi Perjuangan mereka Kembali gagal Karena saat Di persimpangan jalan Menuju motel mereka Drone-nya Malah ditabrak Oleh sebuah truk Dan hancur Begitu saja Hal itu pun Membuat Becky dan Hunter Merasa Sangat sedih Sekaligus frustasi Bahkan Becky Merasa Ia sudah tidak Sanggup lagi Untuk melewati Satu malam Di tempat tersebut Kini Harapan satu-satunya Yang mereka miliki Adalah ponsel Milik Becky Becky pun Bertekat ingin Mengirimkan pesan Pada ayahnya Dengan cara Menjatuhkan ponselnya Jadi ia pun Meminta Hunter Untuk meminjamkan Sepatunya Namun Kita akan Dikagetkan Dengan jawaban Si Hunter Hunter malah Menjawab Kalau ia Tidak bisa Menyerahkan Sepatunya Karena Tubuhnya Berada Di bawah Dan Ternyata Hunter sudah Mati Sejak kemarin Insiden Hunter Turun Sambil mengambil Tas itu Ya sebenarnya Tidak berhasil Naik kembali Ke atas Becky hanya Berhasil Mendapatkan Tas mereka Sementara Tubuh Hunter Telah menjadi Santapan Burung-burung Pemakan Bangkai Oh My God Saya pun Sampai kaget Malam itu Becky yang Kembali Depresi Dan putus asa Mencoba Membuat Sebuah Video Perpisahan Sekaligus Permintaan Maaf pada Sang ayah Karena selama ini Ia tidak sadar Kalau ayahnya Sangat Menyayanginya Kesokan Harinya Becky yang Sudah Lemah Dihampiri oleh Sekor Burung Pemakan Bangkai Burung Pemakan Bangkai Itu pun Perlahan Mendekati Tubuh Becky Dan bersiap Untuk Memakan Kakinya Tanpa Diduga Becky Tiba-tiba Terbangun Dan menangkap Burung tersebut Dengan Tangan Kosong Ia membunuh Burung itu Dan lantas Memakannya Setelah Mendapatkan Energi Yang cukup Becky Yang bersiap Turun Menuju Ke Pemancar Yang mengirim Pesan Pada Sang ayah Memasukkan Ponselnya Kedalam Sepatu Hunter Dan Sepatu Itu Kemudian Dimasukkan Kedalam Tubuh Hunter Yang Terluka Hal itu Terpaksa Dilakukan Untuk Memastikan Ponsel Becky Tidak Rusak Sehingga Pesan Permintaan Tolongnya Bisa Terkirim Kepada Sang Ayah Tak Disangka Usahanya Itu Akhirnya Membuahkan Hasil Pihak Tim Sar Berhasil Menemukan Becky Sehingga Ia pun Berhasil Terselamatkan Tak lama Kemudian Ayah Becky Pun Datang Dan Ia Sangat Bahagia Melihat Putrinya Dalam Keadaan Baik-baik Saja Dan Film Pun Berakhir Jadi Gimana Menurut Kalian Alur Cerita Film Kali Ini Pesan Dalam Film Ini Adalah Janganlah Memanjat Tower Nanti Kamu Jatuh Saya Admin Tanpan Pamit Tundur Diri Dan Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment